Intro Program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan Pengabdian Masyarakat berbasis hasil penelitian dan perwaru PPTS, Bantuan Sekretariat Dirjen Diktiristek, Dirjen Diktiristek, dan Kementerian Dikbud Ristek 2021. Universitas Narutama laksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Pengabdian Masyarakat di Desa Banjarsari, Kecamatan Gedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Dengan mengembangkan solar power green economy farmer, pendukung peningkatan ekonomi dan wisata pertanian Desa Banjarsari. Universitas Narutama dan segenap perangkat Desa Banjarsari melakukan serah terima perangkat penerangan jalan umum pertenaga surya. Desa Banjarsari sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan solar power yang diberikan oleh Universitas Narutama. Universitas Narutama dan ngantin mengembangkan esaitati subhanetaman referang per Barbuda. tanggal 29 Desember 2021, saya dari Universitas Narutama bersama dengan tim melakukan uji coba produk pengabdian kepada masyarakat di Desa Banjarsari, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jumbang, Jawa Timur Indonesia. Produk yang kita terapkan adalah produk lampu dengan solar cell menggunakan tenaga matahari yang mana pada hari ini sudah kita lakukan pemasangan ada 10 titik unit lampu di sini dengan ketinggian adalah 4 meter. Lampu ini dilengkapi dengan lampu LED, iklut dengan solar panel dan juga di dalamnya ada baterai, baterai ini adalah baterai litium dan juga dilengkapi dengan sensor motion dan sensor light. Sensor ini berfungsi untuk menyalakan lampu, yang pertama sensor light ini adalah menyalakan lampu ketika matahari sudah tidak bersinar yaitu pada malam hari, lampu akan otomatis menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, saya Muhammad Iksan Setiawan, Wakil Rektor Universitas Narutama juga sekaligus sebagai dosen dan peneliti berkait dengan pelantuan program penelitian MPKM dan abdimas berbasis hasil penelitian Purwarupa PTS 2021 yang merupakan program dari Sekretariat, Dirjen Dikti, Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, dan Ristek pada bulan Desember 2021. Di Kabupaten Jombang kami menyampaikan buah alat teknologi yang akan digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Jombang. Saya dari pihak pengelola Taman Banjarsari Agrokomuniti mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Narutama yang telah memberikan bantuan kepada kami berupa lampu panel surya ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi agar Taman Edukasi BAC ini atau Banjarsari Agrokomuniti ini bisa terus berkembang dan semakin maju dan semakin dikenal oleh masyarakat setempat. Dari kami, dari pihak pengelola, sangat-sangat berterima kasih kepada media dan juga Universitas Narutama yang telah membantu kelancaran berjalannya Taman Edukasi Banjarsari Agrokomuniti. Dan mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan bantuan ini bisa dapat dikembangkan lagi sehingga perekonomian khususnya di bidang pariwisata bisa lebih maju.